Selamat pagi semuanya, selamat pagi Ini kita sudah buka ya, kita ada di Badan Pelelangan Pagi-Pagi Atau kita singkat adalah BPPP ya, Badan Pelelangan Pagi-Pagi Dan kita sudah membuka, langsung saja kita sudah ada dua orang penawar Yang akan kita tanyakan, ini adalah Lelang Bulelang ya Lelang Bulelang namanya, jadi ini adalah sebuah karya anak bangsa dari Sabat Pagi Yang mengirimkan kepada pagi-pagi, dan ini sangat langka sekali Oh lucu sekali Pak, aku menginginkannya Kalau begitu silahkan, kita buka dari angka yang pertama Yang terendah dong Pak Yang terendah kita buka dari 700 ribu Oh mahal ya langsung gak harganya 500 Itu turun, harusnya naik dong Nah kalau saya cuma punya segitu Pak Ya gak usah ikut lelang Tapi saya mau Tapi saya punyanya cuma 300 Pak Oke kita turunin, kalau begitu kita mulai start dari 250 ribu Ah, 275 275, 275 280 280, makasih 282 282, bisa gak naiknya jangan cuma 2 ribu Bukan begitu, supaya enak Kalau gak lama nungguinnya ini 400 400 400 400 400 4005 4005 Oke, lelang ditutup Maaf, saya kan berani masih Enggak, tapi kamu udah menang 400 400 kita kasih Dia masih 45 Enggak, kalau 5 ribuan kita gak terima Oh iya, iya Yes Iya, terima kasih bagi-bagi Terima kasih Joshua memenangkan lelang ini dengan nilai 400 ribu rupiah Luar biasa Ini jarang sekali ada Karena ini cuma satu Biasanya kalau lelang tuh kan harganya lebih murah ya Pak Enggak, kalau disini tuh justru kita kan Sebenarnya kalau kita buka harga 240 ribu tuh udah murah Harganya sebetulnya ini lebih mahal loh Benar, ini mahal Kalau hand made ya Pak ya Hand made banget Emang siapa punya nih Pak Ini yang punya kiriman dari sahabat pagi Nah, kita tanya dulu nih Selamat pagi Pagi Yang ngirim boneka planel lo ya Gimana Mbak? Gak apa-apa sih Sabar dong, harus sabar Tetap ditanya dong Mbak, ini dengan Mbak siapa maaf? Dengan Rennie Rennie ya? Rennie, Rennie Iya Pak, dengan Rennie Oke, Mbak Rennie dimana ini? Saya di Cirebon Di Cirebon Ini betul ya Mbak Rennie yang membuat Flanello ini ya? Flanello, ya Ini buatnya dari mana Mbak Rennie? Oh, dari bahan kain flanel Bukan flanel ya Nomornya flanello Iya, iya, iya Berapa lama Mbak buat karyain? Karakter ini tiga orang Satu karakter itu Rennie Rennie 85.000, Rennie Oh, iya, iya Kita memang mau nanya harga sih Iya, jadi ini kalau misalnya Tiga karakter berapa ini? Berarti sekitar 250 ya 250 ribu ya Itu karakternya antagonisme apa gimana tuh? Aduh Kalau karakter sih by request kan, Rennie Oh, bisa bayar request Oh, bisa bayar request Ngerjainnya berapa lama? Sekitar 4 sampai 5 hari 4 sampai 5 tahun Hari ya? Hari ya 5 hari Iya, 5 tahun boleh-boleh nanti Oke Nah, kalau mau pesen nih Kemana nih Mbak Rennie? Sek aja Instagram tadi Eksa underscore me underscore lo Flanello Oke, terima kasih ya Mbak Terima kasih Ya, sama-sama Terima kasih Mbak Rennie Katerpartnya 85 ribu Tapi, oh ini beda sih Ini karya terbaik ya Karya terbaik Dapat 400 ribu Ya, aku gak dapet apa-apa dong Ya udah Kalau kamu mau dapet sesuatu Nanti saya kasih lagi ya Ini ada pahatan bambu berbentuk serangga Ya Gimana? Joshua dapet flanello Aku dapet serangga sih Enggak, ini ada seniman asal Jepang Namanya Koryuki Saito Jadi Noriyuki ini menggunakan bambu sebagai bahan untuk pahatannya Wah, keren banget Hah, itu seri dari bambu Dan ukuran pahatannya pun disamakan dengan ukuran serangga aslinya Ini dia Ampun Mirip ya Oh, gokil ini sih Pak Dia pahat dari bambu Detail banget Detail banget Kecuanya detail banget Pak Ini juga Wah Kus-kusnya mirip banget ya Itu kan bukan Kus Walang sangit Wah Hobinya Joshua Selain Aku Apa gitu Aku Tidak punya hobi sih sebenarnya Melukis-melukis Melukis juga punya kesulitan motorik di tangan Jadi tulisan gelek Melukis juga tidak pernah terlatih Memahat mungkin memahat Bisa Saya pengen bikin pelasasti sih sebenarnya Pelasasti Tapi pernah berhasil Belum Aku sih kayaknya Joshua tuh mematung ya Lebih berkepap mematung Iya, mematung Jadi kayak Diam aja Jol, tapi main musik masih Jol? Masih, masih Bang Andre Masih ya? Masih nge-band lagi enggak? Nge-band sih enggak Cuma main musik buat iseng-iseng aja Oh ya Kenapa enggak bikin band atau single lagi gitu? Lagi fokus ke modeling Oh oke Iya Aeromodeling Aeromodeling Pusawat dong ya Oke, kita saksikan lagi ada kreasi dari sisik ikan Sisik ikan Di Pulau Bintan Kepulauan Riau Ada sebuah kelompok usaha yang khusus membuat bunga dari sisik ikan Kakap Cantik Artistik Dengan warna yang juga beraneka ragam Ini dia kreasi bunga dari limbah sisik ikan Buatan kelompok usaha yang dipelopori oleh Suryati Terinspirasi dari pengolahan sisik ikan di daerah lain Suryati memanfaatkan limbah yang banyak terdapat di pasar ataupun rumah-rumah di Bintan, Kepulauan Riau Sisik ikan yang dipilih adalah sisik ikan yang besar dan tebal Seperti sisik ikan Kakap misalnya Sebelum diproses, sisik ikan dicuci bersih agar tidak bau Lalu dijemur agar kandungan airnya hilang Sisik-sisik ikan kering kemudian dirangkai dan dilekatkan dengan lem panas Setelah itu, baru disemprot dengan cat warna sesuai selera Hasilnya bunga-bunga cantik siap menghiasi rumah Anda Selain bunga dekorasi, sisik-sisik ikan ini juga bisa dibuat bros cantik Aneka kerajinan sisik ikan ini dibanderol mulai 20 hingga 100 ribu rupiah Tergantung jenis hiasan dan tingkat kesulitannya Bagus, bagus, bagus Ini juga ada kreasi sulam di raket dan sepatu Daniel Kohl, seniman asal Cape Town ini menghasilkan karya seni sulaman Yang mungkin kita gak pernah lihat sebelumnya Apakah itu? Sulaman hasil Daniel ini bukan di atas kain Melainkan di atas raket dan juga sepatu Wah, cakep ya? Rakyat yang seharusnya untuk bermain bulu tangkis, akhirnya udah gak bisa lagi Iya, bener dong, susah kalau udah ada sulamannya gitu Ada tikusnya tuh Iya tuh Daniel menjadi, tapi kalau Anda lihat ini karya seni yang kece banget Ini mungkin Mas Daniel, kalau bosan dengan melakukan rutinitas ini bisa ditambah tantangannya Apa? Jadi sulamannya di raket nyambuk ya Iya, ketika nyala Iya, sambil nyala gitu Nanti ke, apa, untuk terah selanjutnya itu ke, apa, kawat berlistrik Kawat berlistrik Iya, bener-bener, boleh-boleh Jadi saya gak dapet apa-apa, mungkin ada lelang yang lain, Pak Andre Hah? Hah? Kenapa? Jam tangan, jam tangan Bang Andre, balikin Enggak, ini jam tangan juga Tapi nih, Bang Andre kayak gitu jamnya Aku-ngaku loh Enggak, bener kayak gitu Enggak, tadi ada kan, sep, tiba-tiba hilang Bang Andre, udah dong, katanya udah gak mau Iya, masa loh Biasanya seneng loh Gak boleh juga Tadi coba, cari dulu ketinggalan kali nih Coba-coba cek dulu Aduh, suka lupa waktu, kalau gak pakai jam tangan Itu dibawah aja, itu kan dibawah Iya, bener juga Udah, bentar balik lagi ya Coba jalan-jalan nih Cek, lu tahu gak orang-orang sini siapa yang kira-kira ngambil? Mungkin ada yang Eh, kalau dari dulu sih, bukan Bang Andre emang Kebiasaan nih Eh, sini gue ajakin, lu pengen dapet barang-barang sini lagi Pengen dong, masa gak ada lagi barang-barang bagus Bercita rasa tinggi Selamat pagi Pagi Gimana kabar, bro? Hei, apa kabar? Baik, alhamdulillah Ini apa nih, Pak? Oh, lihat dong Jelasin dong, Pak Lihat nih, boleh dijelasin, Mas? Oh, iya, jadi ini Ini Mas Antonius, kalau gak salah namanya Bukan Nama saya Iqbal Oh, Iqbal Jadi Antonius Ini kan mukanya Bang Andre Wih, keren Tapi dia ada huruf-huruf loh Iya, bener Iya, ada huruf-hurufnya Ini semua dari huruf, Pak Jadi itu digambar di mana itu ya? Saya digital di Photoshop 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 Terus abis itu baru dicetak Ya Apa ini namanya? Ini namanya Tipography art Tipography art Tapi biasanya kan tipografi Buat poster aja Tapi saya lebih ke wajah Custom gitu Custom wajah ya Ini ribet gak sih bikinnya untuk editingnya? Atau sudah ada Apps-nya? Enggak Dari Photoshop aja Manual dari ini Pakai brush yang huruf-huruf Digabungin Oh, digabungin satu persatu gitu Tapi udah ada brushnya Udah tergabung Jadi kalau ada yang mau pesen pun Tinggal kirimin foto 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 Wajahnya ya Atau foto wajah temannya Gitu kan Dijual nih, Mas? Dijual Berapa harganya? Kalau shop kopinya aja itu 40 ribu Kalau udah dicetak begini Kurang 64 Jadi 90 ribu Bisa dicetak lebih gede lagi gak? Maksimal A3 Ini ngomong-ngomong soal cetak Ini kita lihat ada seni melipat kertas Membentuk wajah seseorang Seniman yang ahli banget bernama Yulia Brodskaya Udah sering banget berkarya dengan bahan kertas Kali ini dia membuat karya seni kertas Dengan teknik quilling Dan membuat hasilnya berbentuk wajah orang Hasil karyanya juga kelihatan Kayak sebuah foto orang Bukan lipatan kertas biasa Masa sih ini dari seni lipat kertas? Keren, ah Loh, lipatan kertas tuh Jadi Canggil loh, Mak Dari kertas-kertas Wah, kacau Kacau nih, orang Keren ya Kreatif sekali Kreatif sekali Tapi memang Kreatifitas itu penting loh Pak Karena kita mau nyanyi nih Di bulan pemuda ini Pagi-pagi akan bagi Dua smartphone untuk dua orang pemenang Caranya adalah Kirim video tips Oi-oi anda ke Instagram At pagi-pagi underscore net tv Atau ke Twitter At pagi-pagi net tv Dengan hashtag Waktunya kita oi-oi Gitu loh Kalau mau pesen kemana? Prosesnya berapa lama? Kalau untuk pesen Bisa cek IG Tembok Underscore Art Berapa lama pengerjaannya Underscore Art? Kalau Shop copy aja Satu hari bisa Oh, sehari juga bisa Gampang ya Kalau Cetak ini Dua sampai tiga hari Iya, kalau cetaknya Minta lebih besar lagi Kan kadang-kadang Suara Bebet ya Hah, mungkin ntar saya mau Cetak lebih besar sih yang ini Tapi kalau Seharini mungkin dia bikin Jadi lebih ke cetak membahana Iya Iya kan Kalau Cetar sih Pak ya Seharini ya Oke, kalau begitu nih Ada Twitter Dari sahabat pagi Yang minta alat bantu Buat Makan pizza Emang apa susahnya? Mas Iqbal Harus dicetak dulu Alat buat bantu makan pizza Kira-kira menurut Mas Iqbal Apa tuh? Sendok mungkin? Sendok ya Bener sih Mungkin sendok Mungkin sendok Nanti kita coba Cari tahu ya Tapi kan makan pizza kan gampang Nanti Nanti kita coba cari deh ya Yang menarik dan unik ya Alat bantu makan pizza Tetapi pagi-pagi Semangat